Oke ini ada pertanyaan, di bimbel apakah mempelajari bab yang sama atau mendahului dengan bab yang ada di sekolah? Bimbel itu lebih baik mempelajari bab yang sama dengan yang dipelajari di sekolah dengan beberapa pertimbangan berikut Yang pertama adalah, waktu les di bimbel itu singkat Jadi waktunya itu singkat, hanya 1,5 jam untuk mapel tertentu di misalkan matematika gitu ya Matematika di bimbel itu hanya 1,5 jam, tapi untuk di sekolahan itu bisa sampai 6 jam 6 jam pelajaran atau 4 jam pelajaran, artinya itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu Nah di bimbel sendiri itu hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu Otomatis kita kalau mau mengejar yang di depan babnya lebih cepat itu nggak mungkin Itu hal yang nggak mungkin, kenapa? Karena jadi dari waktunya aja udah beda, kecepatannya kan otomatis berbeda Nah, kemudian menerangkan materi di bimbel itu kurang efektif, lebih baik drilling soal saja Nah, kenapa? Karena kegiatan itu di sore hari, siswa kan udah lelah, jadi lebih baik diberi kegiatan yang lebih menentang Seperti drilling soal, cepat-tepat atau kuis gitu ya Jadi kegiatan di bimbel itu lebih baik kita ngerjain soal, bahas, soal, bahas, soal, bahas itu Nah, walaupun itu nanti metodenya beda-beda ya, kayak cepat-tepat atau kuis atau apapun Tapi sebenarnya itu sama aja konsepnya, yaitu ngerjain soal, kita bahas, ngerjain soal, kita bahas Nah, kenapa kok kita membuat seperti itu? Karena kita mencari apa yang tidak bisa di sekolah Jadi kan saat diterangkan oleh guru yang ada di sekolah, itu kan kadang ada anak yang nggak bisa di subab tertentu atau di kasus-kasus tertentu Jadi lebih baik kita drilling soal aja Nah, beberapa faktornya seperti itu Kira-kira seperti itu, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu